Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, hari ini kita akan membedah persoalan perkebunan seperti kita ketahui bersama bahwa sebagian besar dari penduduk Jambi itu mendatangkan penghasilannya dari berkebun ada kebun karet, kebun musawit kebun kopi dan sebagainya tetapi dari perkebunan tersebut banyak sekali persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan terutama terkait dengan perkebunan karet kita menyadari betul bahwa sudah mungkin lebih 5 tahun terakhir persoalan petani karet, pekebun karet ini itu terjun bebas penghasilannya bahkan mereka sudah banyak yang mengganti kebunnya ke kebun yang lain nah ini perlu kita bahas bersama dan telah hadir di tengah-tengah kita Pak Akmaludin, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi mungkin lebih akrab di panggil Bang Akmal nih ya Assalamualaikum Bang Kemal Waalaikumsalam Wr. Wb apa kabarnya nih Alhamdulillah baik Pak kita akan mengupas persoalan perkebunan yang hari ini penghasilannya terjun bebas terutama untuk pekebun yang berasal dari kebun karet mungkin kita langsung saja Bang Akmal gimana mungkin menurut pandang Bang Akmal nih terkait dengan kondisi perkebunan terutama perkebunan karet di Provinsi Jambi ini yang pertama yang perlu kita pahami bahwa mayoritas masyarakat Provinsi Jambi ini adalah petani karet dan Jambi itu terkenal dengan penghasil karet terbesar di Indonesia itu menjadi catatan penting yang pertama yang kedua petani karet itu baru sejahtera mereka ketika 1 kg karet sama dengan 1 kg beras oke 1 banding 1 ya 1 banding 1 1 kg karet dijual itu mendapatkan hasil 1 kg itu baru masuk kategori sejahtera sejahtera mereka hari ini harga beras itu di angka Rp11.000-Rp12.000 karet di angka Rp6.000-Rp7.000 artinya hampir 50-60% harga beras nah menjadi catatan penting kita hari ini karet ini sudah hampir 15 tahun tak tidak berubah harganya tetap dia Rp6.000-Rp7.000-Rp8.000 tetapi kita belum melihat secara detil kebijakan pemerintah terkait harga karet khususnya pemerintah Provinsi Jambi ya seperti apa mau dibawa kemana petani karet ini apakah karet di Provinsi Jambi ini harus kita ganti semuanya tidak menjadi kebun karet lagi harus menjadi komoditi lain atau seperti apa padahal kondisi sekarang ini masih banyak yang berkebun karet ya mayoritas masih bertahan dengan kondisi ini dengan bertahan dengan kondisi karet yang kita perlu ingat bahwa karet hari ini karena memang pertama produksinya tidak maksimal kemudian kita mengkategorikannya adalah petani petani itu adalah pemilik kebun ada buruh tani buruh tani ini yang nyadap karet sedangkan kalau kita lihat harga karet itu di Rp7.000 paling petani hari ini buruh tani itu bisa nyadap karet per hari 10 kilo artinya cuma diangkat Rp60.000 Rp70.000 per hari kemudian belum lagi dengan situasi musim hujan kalau musim panas berkepanjangan karetnya juga tidak punya getah kan itu persoalan betul nah kita melihat kebijakan pemerintah hari ini harusnya solusi harga karetnya harus dicari bukan mengganti komoditi apa solusinya bisa hilirisasi bisa hilirisasi tetapi ini jangka panjang ketika berbicara hilirisasi maka ini berbicara terkait dengan investor tetapi ada program yang memang diamanahkan oleh undang-undang undang-undang 9 tahun 2006 itu ada resi gudang nah sistem resi gudang ini yang sebenarnya di provinsi Jambi sampai hari ini belum ada khusus di provinsi Jambi tetapi di kerinci sungai penuh kemarin kita mendapat informasi ada sistem resi gudang yang dilakukan oleh swasta terkait dengan harga kopi nah tetapi yang paling bagus sebenarnya sistem resi gudang ini adalah dilakukan oleh pemerintah apa yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah membuat kebijakan yang namanya ada gudang yang disediakan oleh pemerintah kemudian nanti petani itu menjual harga karetnya ke gudang ini kalau misal harganya pada posisi Rp6.000 maka gudang menampung dalam posisi harga Rp6.000 dan itu dibayar cash Rp6.000 kemudian setelah harganya naik misalnya jadi Rp9.000 maka gudang menjual itu sehingga selisihnya yang dapat dipetani lagi sehingga ada nilai tambah sekalian ini bermanfaat untuk menstabilkan harga nah kalau kita berbicara karet kami pernah membuat sebuah terobosan di desa Muhajirin di desa Muhajirin Nes itu dibantu dari pemerintah pusat zamannya Pak Ishan Yunus beliau masih di komisi 6 ketika itu saya menjadi tenaga ahlinya nah itu ada penelitian dari Unja yang membuat sit angin ya kan atau yang paling mudah lagi hari ini yang kita kenal karet gelang ya kan karet yang merah itu untuk bungkus-bungkus nasi provinsi Jambi pun tidak mampu untuk memproduksi itu padahal kita adalah penghasil karet terbesar di Indonesia apalagi kelas-kelas ban mobil ya apalagi ban mobil apalagi kita berbicara misalnya sarung tangan yang dibuat medis apalagi ketika musim covid kemarin sarung tangan sangat dibutuhkan APD nah kita tidak mampu ada yang salah disini maka pertanyaannya kemana kebijakan pemerintah terkait dengan petani karet dan petani-petani yang lainnya sedangkan resi gudang ini itu bisa digunakan untuk petani yang memang penghasilannya bisa tahan lama contoh karet pinang kopi kakao atau coklat ini bisa disimpan dalam waktu yang lama nah ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sembari membuat kebijakan hilirisasi nah tetapi ini sampai hari ini kita belum melihat satu pun kebijakan pemerintah provinsi Jambi terkait untuk menstabilkan harga karet sehingga dibiarkan seperti pasar bebas dan petani dibiarkan untuk menunggu dan beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini kan itu yang terjadi harusnya pemerintah hadir nih apa solusinya terhadap petani yang paling banyak di provinsi Jambi betul kita kan juga mengetahui produksi karet itu kan masih banyak dan kita juga dapat informasi bahwa kebun karet itu masih berproduksi cuman sebagian masalah banyak ditinggal ini ya karena tadi masyarakat sudah merasa tidak mencukupi lagi kebutuhan perekonomian dengan dengan penghasilan dari karet tadi dengan nyadap karet tadi kita bisa bayangkan kalau mereka per hari dapat 10 kilo itu mereka cuma dapat 7 ribu eh 70 ribu per hari 70 ribu per hari per hari dalam satu minggu mereka paling nyadap karet itu maksimal 5 hari artinya 350 ribu per minggu per minggu kalau satu bulan kan 4 minggu maka tinggal dikali 350 dikali 4 ya kan lebih kurang ini adalah 1 juta 400 per bulan bisa bayangkan dengan UMR kita yang hari ini 2,8 separuh UMR nah ini yang akhirnya mereka tidak mampu lagi tidak serius lagi karena kalau mereka mengandalkan ini saja tidak ada penghasilan lain jangankan untuk makan atau anak sekolah kehidupan pribadi mereka saja sendiri-sendiri dengan penghasilan segitu ya apalagi misalnya mereka ke kebun pakai motor minyak motor minyak motor oke itu kondisinya oke nah ini kan sudah ada solusi sebenarnya dan itu juga diakomendir oleh undang-undang artinya sudah layak untuk dijalankan oleh pemerintah kira-kira Bang Aknal kendala apa sehingga resi gudang tadi itu belum hadir juga di Jambi jadi yang pertama kita masuk ke pesan-pesan berikut jangan kemana-mana oke pemirsa tadi sempat terputus dengan Bang Aknal terkait dengan tawaran solusi bagaimana hasil dari kebun karet itu bisa diakomendir dengan adanya program atau resi gudang yang itu juga sudah diakomendir oleh undang-undang nomor 9 tahun 2006 nah jadi gimana Bang Aknal kok ini juga belum bisa hadir di Jambi padahal fenomena drastisnya turun drastisnya harga karet ini sudah berjalan 15 tahun lebih dan kesenjangan sosial juga sudah mulai muncul dengan adanya sumber pendapatan yang tidak lagi menjamin pendapatan mereka yang dulu kan cukup jadi favorit nih pasar rame jual-beli tinggi kemudian permintaan barang tinggi dan pangan pun berputar drastis tapi hari ini kita boleh lihat di pasar juga sama malah ada yang toko gak jual-beli karena memang orang mau belanja juga gak ada uang nah ini salah satu tawar ini kok hari ini belum bisa hadir di Jambi pikir-kira kenapa Bang Akmal jadi yang pertama resi gudang ini kita berkali-kali dorong sudah ada dorong sudah kita dorong resi gudang ini karena leading sektornya berada di dinas perindustrian dan perdagangan oh perindak ya kan ini berada di perindak tetapi memang sampai hari ini kan belum berhasil salah satu yang menjadi catatannya adalah pemerintah provinsi Jambi belum mempunyai gudang gudang yang representatif untuk menyimpan hasil yang memang mau di resi gudangkan contoh kalau karet itu kan dia tahan lama kopi dia tahan lama kemudian kakao atau coklat juga tahan lama kemudian pinang juga tahan lama minimal empat produk ini itu dibuat dalam sistem resi gudang lah kalau ini dalam sistem resi gudang insya Allah ini akan baik harga akan stabil kemudian yang namanya mafia yang namanya mafia di dalam permainan ini itu akan hilang dengan sendirinya tinggal lagi keberanian pemerintah untuk membuat resi gudang saya pikir kalau pemerintah serius itu bukanlah hal yang sulit karena membuat gudang kan bukan gudang yang butuh puluhan miliar tidak butuh puluhan miliar kemudian terkait modal ini bisa dikerjasamakan dengan bank jambi apa gunanya bank 9 jambi ini milik pemerintah daerah kalau tidak mampu mesejahterakan masyarakat provinsi jambi ya kan nah kita bisa bayangkan hari ini harga karet dulu pernah berjaya sampai pada 24 ribu hari ini tinggal 6 ribu 7 ribu berarti penurunannya luar biasa 70% penurunannya kemudian harga pinang sempat berjaya sampai pada 17 ribu tetapi hari ini tinggal 4 ribu itu pun yang super kan 4 ribu sudah harga super itu harga pinang yang super ya harga pinang super sama sama coklat juga sama kopi juga sama lah kalau komoditas ini terus menurun harganya tentu yang terdampak bukan hanya petani tetapi efek dominonya itu yang disampaikan tadi yang toko-toko mulai tidak buka karena konsumennya tidak ada konsumen ini bukan tidak ada mereka mau belanja tapi uang tidak ada penghasilannya tidak ada nah maka kita harus dan seharusnya pemerintah provinsi Jambi mengambil kebijakan terkait dengan komoditi perkebunan ini mulai dari pinang kopi coklat karet kenapa sawit tidak kita singgung karena sawit sampai hari ini masih dalam batas normal harga sawit masih normal kita masih bisa jual harga sawit hari ini 1900 per kilogram nah sedangkan penghasilannya kan satu hektare itu idealnya adalah satu ton sampai satu ton setengah per sekali panen maka insyaallah kalau itu masih dengan stabil seperti ini masih cukup masih aman untuk masyarakat kalau dibanding harga karet tetapi kalau dibanding dengan harga karet dibanding dengan harga pinang dibanding dengan harga kelapa ini jauh maka ini butuh kebijakan pemerintah untuk mengintervensi seperti apa petani kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih karena ketika dia dapat penghasilan yang lebih perekonomiannya baik ini juga akan menemutar perekonomian provinsi Jambi dan tentu kualitas SDM nya akan baik kesana korelasinya jadi Bang Akmal kan kebun karet kita ini tersebar di seluruh kabupaten yang ada mungkin yang paling minim itu ya kota Jambi kerinci sungai penuh kalau untuk kebun karet selebihnya mulai dari Merangin Sarolangun Bungo Tebo Tanjabat sebagian ada ya Tanjabatim sedikit nah apakah gudang itu dipusatkan di satu tempat atau nyebar di kebuatan-kebuatan idealnya bagaimana itu minimal ideal tahap pertama ada satu gudang dulu di provinsi seminimal mungkin itu minimal bukan petani yang masuk ke gudang harga ini tetapi adalah yang tengkulak yang membeli atau toke-toke tadi sudah masuknya geta ini ke resi gudang sehingga ketika harga ini naik pasti mereka akan juga berimbas kepada yang bawah sembari pemerintah membuat kebijakan dimana memang lumbung-lumbung karet atau sentra-sentra karet yang kita kenal banyak di Sarolangun banyak di Batanghari banyak di Merangin Bungo dan Tebo lima kabupaten ini adalah mayoritas karet yang terbesar nah di lima kabupaten ini minimal itu tinggal dibagi dibagi dimana mau kita taruh nah kalau kita lihat hari ini pasar lelang terkait karet sudah mati juga mati hidup segan mati tak mau kenapa ya itu kondisinya nah petani kita mau tidak mau hari ini mereka bertahan dengan karet itu bukan karena mereka suka atau karena mereka sejahtera tidak karena ketidakmampuan mereka untuk membuat perkebunan baru apakah itu mau diremajakan lagi karetnya atau itu mau dialih komoditinya jadi sawit atau dialih menjadi komoditi yang lain mereka tidak mampu karena itu butuh modal besar karena butuh modal besar kenapa membakar sudah tidak boleh ya ada tidak kebijakan pemerintah yang hari ini untuk membuka lahan itu seperti apa masyarakat mau tidak mau harus menyewa yang harganya untuk land clearing per hari ini 7 juta per 1 hektare jangankan mereka untuk berbicara uang 7 juta makan saja mereka susah nah ini kalau kita berbicara petani dan pekebun karena ketika saya ketemu dengan masyarakat yang mayoritas itu adalah petani dan pekebun keluhan mereka adalah terkait harga karet terkait dengan harga kopi harga coklat jadi kalau banget mal reses ke dapilnya itu masih muncul ya masih masih muncul terkait seperti apa harga karet ditanyakan kemudian juga pemerintah kita hari ini harusnya masyarakat ini dididik bagaimana menyadap karet yang baik kalau kita mau maksimal kan harusnya kita membandingkan kepada yang sudah maju contoh yang maju hari ini Malaysia terkait pengelolaan karet apa yang dilakukan mereka tidak menyadap lagi mereka bukan menyadap manual mereka sudah menyadap secara elektrik mereka sudah tidak bergantung lagi hujan atau tidak hujan mau hujan mau panas mereka tetap stabil harusnya pemerintah membuat kebijakan itu menuju petani yang cerdas petani yang cerdas itu adalah petani yang menggunakan teknologi kan itu yang terjadi tetapi hari ini baik kebijakannya tidak ada mendorong petani itu untuk cerdas juga tidak ada itu kira-kira memang dari dinas leading sektornya tidak peduli atau memang tidak kepikiran sama sana kira-kira Bang Akemal bukan mereka tidak peduli ini butuh sebuah kebijakan kebijakan pemerintah tentu berada di punjuk pimpinan kenapa berada di punjuk pimpinan ini persoalan mengalokasikan anggaran dengan anggaran APBD Provinsi Jambi yang hari ini hanya 5,2 triliun ini harus dibagi secara proporsional mana yang menjadi prioritas kalau hari ini kita melihatnya yang menjadi prioritas ya proyek proyek multi multi mercesuar yang lain jadi kan udah jalan berapa tahun ya masa kepemimpinan priorisasi gubernur yang sekarang hampir hampir 3 tahun ya 3 tahun itu dalam setiap tahun musren bank apa gak pernah muncul ya usulan apakah misalnya resi gudang ini tapi jangan diop dulu bang amal sorry kita akan lihat rehat sebentar dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini pemirsa tadi sempat terputus bahwa ini belum didapat respon dari pemerintah apakah memang tidak pernah diusulkan misalnya sudah ada musren bank mulai dari musren bank desa kecamatan kabupaten bahkan sampai ke tingkat musren bank provinsi yang mana kita ketahui di musren bank itu kan usulnya dari paling bawah kalau usulan paling bawah harusnya ini pasti muncul dong karena jeritan-jeritan penghasilan mereka tidak lagi bisa dijanjikan melalui berkebun karet tadi itu sudah tidak bisa diharapkan lagi itu bagaimana Bang Akmal jadi yang pertama ditanya apakah pernah usulannya dari musren bank pasti ada di musren bank muncul nih muncul jangankan di musren bank kami di DPRD Provinsi melalui praksi PDI Perjuangan ketika itu pernah memanggil kepala dinas perindustrian dan perdagangan untuk mendorong resi gudang yang ketika itu masih PLT ini menjadi catatan bagi kita bahwa dinas perindustrian dan perdagangan ini baru satu tahun definitif sebelum ini semuanya PLT sehingga PLT-PLT terus sehingga tidak mempunyai dan tidak berani mengambil kebijakan nah kita mendorong bahwa pemerintah harus buat resi gudang kenapa kita mulai dorong ini mulai dari tahun berapa dari tahun 2020 ketika masanya COVID ketika COVID ketika itu harga karet itu anjelok bukan hanya Rp6.000-Rp7.000 Rp4.000 drastis ya maka kita dorong resi gudang tetapi tidak ada gubris sampai hari ini artinya 2020 22 21 22 23 4 tahun kita mau dorong belum ada kebijakan itu tanpa ada penjelasan sama sekali sehingga ini hilang dengan sendirinya atau bagaimana lagi-lagi ketika didorong dinasnya beralasan berbicara terkait dengan uangnya dari mana harus ya kalau kita berpikiran ini untuk rakyat untuk masyarakat masa ya untuk masyarakat kita tidak mampu mengalokasikan uang tadi kan sudah ada solusi juga kalau saya nanya permodalan bisa dibantu dengan ini kan persoalan pemerintah hanya menyiapkan gudangnya kalau permodalan untuk membeli tinggal dikerjasamakan dengan Bank Sembilan Jambi selaku bank milik pemerintah APBD kita saja mendap kok ya kan oke kenapa tidak dipakai untuk beli ini jadi bisa berputar bisa berputar tinggal lagi persoalannya pemerintah mau ini dibuat dalam bentuk BUMD atau ini mau dibuat dalam bentuk POKJA saja ya panitia kerja yang di SKKan oleh gubernur untuk ngurus gudang sehingga ini berhasil dan ini tidak ada kerugian sedikit pun bagi pemerintah karena ini juga akan mendatangkan PAD kenapa mendatangkan PAD ketika petani ngantar ke gudang dibayar dengan harga hari ini kemudian ketika harga naik ya maka gudang mengkompirmasi kepada petani mau dijual atau tidak misal harga hari ini Rp6.000 mereka beli kemudian ketika harganya Rp9.000 dikonfirmasi mau jual oke di jual artinya ada selisih Rp3.000 Rp3.000 inilah yang dibagi mana milik petani malah mana untuk sewa gudang sewa gudang tentu menjadi PAD Pemprov oke kena aset pemerintah ya iya aset pemerintah masuk menjadi PAD harusnya ini bisnis yang baik ya termasuk berbicara terkait PAD maupun hal-hal yang lain berarti itu lebih masuk kepada badan usaha milik daerah kayaknya deh boleh digunakan BUMD ya tetapi menjadi catatan penting kita bahwa BUMD ini kadang-kadang tidak berhasil kalau tidak diisi dengan orang-orang yang memang kompeten ya kompeten tapi apapun bentuk pengelolaan itu dibicarakan nanti tetapi solusinya adalah hari ini untuk membantu petani karet itu dengan membangun gudang ya harus minimal ada satu unit dalam skala besar di tingkat provinsi jadi mau dari manapun serolangun, bungo, tebu ataupun merangin bisa jual ke Jambi dan ditampung di Jambi dengan kondisi harga yang berlaku hari itu berlaku hari ketika ada kenaikan harga konfirmasi jual apa tidak kalau dijual itulah yang akan dijual dan akan ada selisih dan selisih itulah yang akan dihitung dihitung jadi memang kita butuh keberanian membuat sebuah kebijakan atau terobosan-terobosan baru supaya masyarakat kita berdaya supaya petani kita ini sejahtera tidak bisa left service kalau saya nanya ini Bang Akmal terkait dengan salah satu fungsi dari DPR itu kan budgeting penganggaran kalau seandainya hak itu diambil digunakan walaupun misalnya tadi sudah berkoak nih sudah menyuarakan tetapi dari pemerintah provinsi tidak meresponi bahkan berdalih tidak ada anggaran kalau seandainya menggunakan hak budgeting itu bagaimana kira-kira? ini kan kita berbicara ini harus masuk di dalam RKPD ya kan harus masuk di dalam renja mereka sehingga tanahnya jelas dimana kemudian baru kita dorong kalau ini kita dorong oleh DPR kita anggarkan ini buat gudang supaya ini ada resi gudang tetapi pemerintahnya tidak berkeinginan tidak jadi juga ya makanya ini mubazir ini uang rakyat kita ini kepengen ini selaras DPR menganggarkan dibangun kemudian pemerintah juga serius menjalankan sistem resi gudang ini gitu oke nah kalau begitu Bang Aqmal masih ada harapan sih sebenarnya masih masih ada harapan dan saya yakin bahwa Pak Gubernur konsen terkait dengan petani tetapi saya tidak tahu apakah Pak Gubernur dikasih info terkait dengan terkait dengan sistem resi gudang atau dikasih solusi masukan-masukan terkait dengan mengatasi yang namanya harga karet mengatasi harga pinang kakao dan kopi saya tidak tahu nih karena kan Gubernur berbicara kebijakan umum harusnya dinas yang memberikan solusi-solusi yang terbaik dan itu disampaikan kepada Pak Gubernur sehingga Pak Gubernur juga bisa mengalokasikan ya kan kalau bicara dengan data saya pikir itu pasti besar besar sejumlah petani yang mengantungkan hidupnya dengan karet itu luar biasa banyak tata niaga yang terlibat dari penjualan karet itu juga banyak efek dari orang berjualan karet betani karet itu juga banyak banyak jadi ini lumayan besar efeknya kalau seandainya diresponi dan itu diaktualisasikan kalau kita bagi wilayah provinsi Jambi Tanjap Barat dan Tanjap Timur itu adalah penghasil kelapa dalam dan pinang ya sedangkan Kabupaten Batanghari Sarolangun kemudian Muaro Jambi Bungo Tebo itu mayoritas penghasilnya karet dan sawit sedangkan kerinci sungai penuh dan sebagian merangin yang daerah atas itu adalah berbicara kopi nah harusnya ini dibuat kebijakan supaya petani-petani kita sejarah ya kan tinggal lagi butuh butuh keberanian kenapa saya katakan butuh keberanian karena ini akan memutus mata rantai yang selama ini berjalan dan itu tidak pemerintah yang menjalankan tidak pemerintah yang menjalankan hanya dikuasai oleh segelintir orang ini harus diputus dong mata rantainya masa pemerintah kalah ya oke mungkin selain dari keberanian Bang Akmal ada lagi gak yang perlu dilakukan misalnya terkait prosedural kemudian dukungan atau mungkin apakah misalnya diperlukan petani harus demo dulu nih ketelanai kami minta didirikan reaksi ini misalnya itu gimana kira-kira ada gak yang hal lain selain dari keberanian yang dilakukan oleh yang pertama memang petani kita kan bukan orang yang cerdas mereka gak paham ada sistem resi gudang mereka yang mereka tahu dan mereka butuhkan bagaimana harga karet menaik tetap mereka tidak tahu caranya seperti apa yang tahu caranya itu adalah membuat kebijakan pemerintah yang bisa melakukan itu ya kan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahwa resi gudang itu bukan hanya terfokus pada provinsi saja kabupaten juga wajib melaksanakan itu membuat itu sesuai dengan produk lokal mereka kalau batang hari kan mayoritas kan karet ya tidak ada itu pinang ada paling sedikit tetapi kalau tanya barat itu pasti berbicara pinang dan kelapa dalam ini harus didorong masif kalau ini didorong masif saya yakin dan percaya bahwa ada nilai tambah bagi petani karena ketidikan ekonomi masyarakat kita baik maka ini akan berkorelasi kemana-mana baik di SDM nya akan berkorelasi gak sedikit sekarang itu anak-anak dari petani karena kita yang kutus sekolah ya sendak punya datanya berapa tetapi yang saya pahami bahwa mereka kesulitan sehingga mereka ketika sekolah pun yang mereka mengandalkan memang masuk ke sekolah-sekolah negeri yang berada di sekitar mereka yang bebas SPP yang bebas SPP mulai dari SD SMP tapi kan baju sekolah tetap beli nah kan itu persoalannya belum lagi berbicara baju sekolah belum lagi berbicara yang namanya buku ya kan nah ini yang kadang-kadang kita miris kadang-kadang kita malu harusnya pemerintah provinsi Jambini ini mampu dan sudah memikirkan ini bukan hanya hari ini mulai dari tahun-tahun yang sebelumnya sudah memikirkan terkait petani kita karena apa mayoritas masyarakat provinsi Jambini adalah petani petani kira-kira di daerah lain sudah ada belum yang menerapkan ini bang ada jangan dijawab dulu kita tunggu pesan-pesan berikut ini pemirsa tadi sempat terpotong pertanyaan dengan bang akmal apakah sistem resi gudang ini sudah diterapkan di daerah lain ada beberapa daerah yang sudah menerapkan sistem resi gudang dan sudah berjalan lama salah satunya adalah Jawa Tengah Jawa Tengah menerapkan sistem resi gudang ini terkait dengan harga gabah karena mayoritas mereka adalah petani padi di sana maka mereka menerapkan resi gudang harga gabah kemudian di Palembang Sumatera Selatan ini ini sama tetangga provinsi Jambini menerapkan sistem resi gudang karet sehingga petani karet di Sumatera Selatan dan petani karet di provinsi Jambi penghasilannya berbeda ada jaminan di sana ya ada jaminan maka bagi kita ini harus dirumuskan sebuah kebijakan ini harus berjalan resi gudang ini berarti boleh dong bang studi banding lah kalau wajib harus ke Palembang ini kan dekat betul nih dan tidak jauh terus kulturnya sama komoditinya juga sama harusnya bisa ini ya harusnya bisa karena kan hampir kita bertetangga penghasilannya sama-sama karet orang Jambi banyak merantau ke sana orang Jambi juga banyak merantau ke Jambi oke bang ya kan jadi berarti ini sudah sudah bisa diaktualisasikan sebenarnya ya tinggal ada keberanian keberanian keseriusan tadi ada keberanian dan keseriusan pemerintah provinsi Jambi oke untuk memikirkan hajat hidup orang banyak terutama terutama adalah petani karet dan petani kopi petani pinang dan kakao yang komoditinya itu bertahan lama yang bertahan lama dan struktuasi harganya memang drastis turun naik oke nah itu oke bang mungkin sekalian lah karena kita sudah masuk ke penghujung sesi penghujung acara butuh juga nih closing statement dari Bang Akmal terkait dengan tema kita hari ini tentang perkebunan terutama drastisnya penurunan pendapatan dari petani karet kita yang pertama kita tentu berharap ada kebijakan pemerintah oke kebijakan pemerintah untuk mencari solusi-solusi terbaik terhadap harga komoditi yang hari ini anjelok dan itu adalah penghasilan masyarakat terbesar provinsi Jambi salah satunya adalah dengan sistem resi gudang yang ini bisa menjadi solusi jangka pendek walaupun solusi jangka panjangnya itu tetap hilirisasi ketika hilirisasi tentu harganya lebih mahal lagi nah ini harus serius dan berani merumuskan sebuah kebijakan ini karena bagi petani sebenarnya sangat sederhana mereka hanya butuh harga ini stabil dan butuh bahwa harga ini bisa menghidupi perekonomian mereka mereka cukup makan dan bisa mensekolahkan anaknya itu saja bagi petani bukan untuk kaya tetapi mereka hanya bisa untuk makan dan bisa mensekolahkan anaknya dan itu menurut kita ketika ini berjalan dengan baik harapan-harapan ini bisa tercapai nah kami tentu di DPRD provinsi Jambi kita juga mencari solusi apakah nanti kita dorong dengan peraturan daerah dengan perda untuk membuat sebuah resi gudang ini gudangnya supaya ini bisa berjalan tetapi juga harus ada keseriusan dari pemerintah provinsi Jambi karena catatan saja bahwa mulai dari 2019 sampai 2023 ini perda-perda yang lahir dan hampir basih sekitar 100 peraturan gubernur itu belum dibuat oleh pemerintah provinsi Jambi kalau kita buat perda kemudian pergupnya tidak dibuat itu sama-sama tidak punya kekuatan hukum karena petunjuk teknis menjalankan perda itu tidak ada jadi harapan kita mari kita pikir bersama-sama terkait dengan hajat hidup yang mayoritas itu adalah rakyat atau warga provinsi Jambi yang mayoritas petani karet petani kopi petani kakau dan petani pinang serta kelapa dalam ini adalah yang memang bisa bertahan lama baik terima kasih Bang Akmal sudah cukup dalam kupasannya ini jangan-jangan Bang Akmal ini juga petani karet datanya detail betul ya pemirsa tetapi apapun itu ini sebuah suara yang disampaikan oleh salah satu wakil rakyat yang hari ini sesuai dengan kewenangannya juga berbicara kena duduk di komisi dua DPR provinsi dan menurut beliau ini bukan hal yang baru penyuaraan terkait dengan usulan adanya resi gudang ini di provinsi Jambi sudah disuarakan dari tahun 2020 dan sampai hari ini terus disuarakan pemirsa kita berharap dengan adanya masukan ini bisa tersampaikan kepada para pihak dan kita berharap resi gudang ini bisa terwujud di provinsi Jambi minimal satu dulu setelah itu mungkin bisa diikuti di daerah-daerah kabupaten yang potensi hasil karirnya cukup besar seperti di Sarolangun, Bungo, Batanghari dan Tebo sebagian mungkin merangin dan sebagian di arah ujung menuju kerinci dan ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk komoditi lain seperti pinang coklat kopi kelapa dalam bahkan di kerinci sungai penuh pun kulit manis pun juga bisa diterapkan untuk potensi resi gudang ini dan ini adalah solusi yang dianggap bisa memberikan jaminan kepada para petani terhadap harga yang ada dan itu juga akan menjaga mereka di tingkat kesejahteraan tidak hanya persoalan bisa makan tapi juga sampai kepada persoalan bisa menyekolahkan anaknya mudah-mudahan ini berhasil terima kasih Bang Atmal sama-sama Pemirsa terima kasih mungkin demikian acara kita hari ini dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton